Hai yang mana sekolahnya ini nah ini bukannya rumah sulit sekali untuk melangkah apalagi kalau bawa-bawa beban seperti mereka itu kalau kalau kerusakan mesin semuanya itu bisa berapa juta kerusakan mesin bisa dicapai 7 jutaan lebih hai hai Bentang alam Indonesia sangat luas. Terdiri dari ribuan pulau dengan sumber alam yang berlimpah. Tidak mengherankan jika sedari dulu Indonesia menjadi incaran bangsa-bangsa lain karena kekayaan alamnya. Indonesia memang istimewa. Tim Indonesia Kukali ini berkunjung ke bumi Anging Mamiri, Sulawesi Selatan. Dari kota Makassar kami bergerak menuju Kabupaten Enrekang. Untuk selanjutnya mengarah ke Kecamatan Enrekang hingga ke Desa Talu Bamba. Total perjalanan yang kami tempuh berjarak 337 km dengan waktu tempuh 8 jam 30 menit. Perjalanan tidak terhenti di sini karena perjalanan sesungguhnya baru akan dimulai. Sportasi pun berganti dengan ojek motor. Ada 6 unit motor yang telah disiapkan. Kabarnya jalan menuju Desa Tujuan sangatlah terjal dan berbahaya. Biasanya ini Desa Tujuan kami adalah masuk wilayah ke Pindrang. Namun kami harus berangkat dari Kabupaten Enrekang karena tidak ada jalan yang aman dan juga nyaman di sana. Sehingga kami harus memutar ke Kabupaten sebelah. Kita akan lihat kondisi di sana lebih dekat melangkap di dalam Indonesia Kukali. Wilayah Kabupaten Pindrang dan Enrekang memang berbukit-bukit. Sungguh perjalanan yang penuh risiko. Untuk bisa sampai di Desa Tujuan, kami harus melintasi gunung bara-bara dengan bukit-bukit yang mengelilinginya. Semua sisi jalan yang dilewati ojek motor sama curamnya. Hah, membuat jantung saya berdekup kencang. Di antara provinsi lain di Pulau Sulawesi, Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang paling pesat kemajuannya. Tingkat pertumbuhan ekonominya teratas di Indonesia dengan indeks pembangunan manusia paling tinggi. Sayang, masih banyak akses jalan kepedesaan yang belum memadai. Dampaknya tentu menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Hasil bumi yang melimpah seakan tak ada artinya. Hak untuk mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak menjadi impian semata. Sungai apa ini, Bang? Namanya, Bang? Saluparia. Saluparia. Coba kita berhenti dulu, Bang. Saluparia, ya. Jadi, pemirsa ini adalah tanda bagi masyarakat untuk membatasi antara wilayah Enrekang dan juga Pindrang. Yang saat ini kita tempatkan adalah wilayah Enrekang. Sementara di seberang sungai sana, itu adalah wilayah Pindrang. Jadi, dari sinilah masyarakat bisa mengetahui mana batas antara kabupaten Pindrang dan juga Enrekang. Untuk masuk ke sana, kita harus lewat kabupaten lain dan jaraknya ternyata masih jauh untuk mencapai ke desanya. Sini, Bang. Nyeberang, ya. Ternyata, jalan di depan kami sudah masuk wilayah Kabupaten Pindrang. Ah, hati-hati. Tanda batasnya, aliran sungai Saluparia dengan jembatan kayu sederhana untuk menyeberang. Kayu-kayunya nampak lapuk di Makanusia dengan tali-tali kawat yang diikat pada batang-batang pohon di sekitarnya. Saya terpaksa harus turun dari motor pemirsa karena kalau ada penumpang di belakangnya itu sangat berbahaya bagi motornya. Bisa terjatuh ke sungai ini. Dan ini juga mereka harus berjalan satu-satu. Perjalanan dari desa Talu Bamba sampai ke desa Baseang sebenarnya hanya menempuh jarak 11 km saja. Tujuan kami adalah dusun Kalosi yang dapat dicapai dalam waktu 45 menit. Dari sini jarak ke kota Pindrang 78 km menjadi lebih jauh jika dibandingkan dengan jarak dari desa Baseang ke kota Enrekang yang hanya sekitar 68 km saja. Inilah yang kerap dirasakan saudara-saudara kita di pedalaman. Jarak dari permukiman ke kota kabupaten lebih jauh jika dibandingkan dengan jarak ke kabupaten lain. Di satu sisi, masyarakat harus menunggu lama untuk menanti sentuhan pembangunan dari Pindrang. Sementara pemerintah Enrekang tidak memiliki hak dan kewajiban untuk membangun tempat tinggal mereka, walaupun jaraknya lebih dekat. Sungguh melelahkan meniti jalan yang seadanya. Tidak terbayangkan bagaimana perasaan warga kampung Solok dan kampung Tombang di dusun Kalosi yang harus menjalaninya setiap hari. Ini pas ada kontornya. Alat hati-hati, cepat. Turun dulu, turun dulu. Paju sedikit dulu. Dari mana nih abang nih? Dari mana bang? Dari kampung ini? Ini jalannya memang satu saja? Ada, harus putar lagi? Oh, ini saya baru lihat jalan sekecil ini bisa satu motor. Ini mau ke mana? Mau ke Solok. Mau ke kampung bawah situ ya? Ngapain? Pergi ambil lah dong. Ambil? Keluarga di bawah. Oh, ambil hasil di bawah juga? Iya. Ketemu keluarga juga ya? Jadi pemirsa ini adalah jalan yang sangat sempit, bahkan buat motor gitu. Jadi mereka bahkan harus saling menunggu untuk bisa berjalan ya bang ya? Karena tidak mungkin dua motor lepasan ya? Jadi karena ini, mereka harus saling bergantian dan karena kita sudah selesai, kita akan coba ke kampung di atas sana. Lanjut dong. Sudah menjadi kebiasaan warga untuk mengantar sendiri hasil bumi yang diperoleh. Sesulit apapun kondisi jalan, mereka tak menyerah. Karena hanya dengan cara itulah mereka mendapat penghasilan. Namun, jika sudah memasuki musim penghujan, mau tak mau, warga harus menunda niatnya. Mereka terpaksa berdiam saja di desa. Nyaris tak bisa kemana-mana. Perjalanan kami pun berlanjut melintasi kampung Sudu sebelum akhirnya tiba di Kalausi. Seluruh penumpang ojek motor akhirnya bisa bernafas lega. Terasa sangat penat menaiki motor di medan berat selama hampir tiga jam. Sungguh, perjalanan yang menguras tenaga. Rumah warga menjadi tempat bermalam kami. Sang pemilik rumah begitu ramah menjamu kami semampu yang ia bisa. Obrolan ringan menjadi satu-satunya hiburan. Sulitnya akses jalan, pendidikan, kesehatan, serta keterbatasan dalam mendapatkan penghasilan telah mereka alami sejak puluhan tahun lalu. Sampai kini, belum ada program pemerintah yang dapat mengentaskan kemiskinan warga. Sinergi antara bantuan, pemberdayaan, dan pembinaan terhadap masyarakat adalah hal yang sangat diharapkan. Kalau kendala itu, kendalanya itu saja ya sebenarnya. Jadi pemirsa ini adalah tempat kami menginap bersama tim nanti. Dan setelah ini kita akan cari tahu seperti apa potensi yang dimiliki oleh desa ini dan apa saja kendala yang mereka alami setiap hari. Desa Baseang adalah rumah dari 2.240 jiwa penduduk. Tersebar di tiga dusun, yakni Kalosi, Sipatokong, dan Tandang Pali. Dusun Kalosi adalah yang terluas dengan jumlah penduduk paling terbanyak. Abdul adalah anak dari Dusun Kalosi. Ia sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Bersama teman-teman sepermainan, Abdul berjalan kaki menuju sekolah. Saya pun ikuti mereka. Beberapa saat berjalan, tak nampak bangunan sekolah yang menjadi tujuan. Hanya hamparan kebun dan hutan belantara dengan tebing dan jurang di kejauhan. Ternyata, tidak ada tempat belajar bagi anak-anak di Dusun Kalosi. Mereka harus menuju kampung lain untuk bisa mengenyam pendidikan. Sudah mau sampai ini? Sudah mau sampai sekolahnya? Oh, itu yang depan sana ya. Jadi pemirsa perjalanannya dari kampung ini ke sekolah 2 km. Bagi mereka sudah biasa. Bahkan mereka beberapa di antara tidak memakai sendang. Kita akan lihat sekolahnya seperti apa. Ayo. Perjalanan menuju sekolah pun berlanjut. Tak lama kemudian, tibalah kami di kampung Kalosi. Yang mana sekolahnya? Ini. Nah, ini pokoknya rumah. Ini. Yang di bawah ini. Jadi pemirsa tadinya saya pikir sekolah mereka merupakan sebuah bangunan yang biasa kita tahu. Tapi ternyata sekolah mereka sangat terderhana. Bahkan di bawah rumah dari warga ini. Ayo, kita masuk. Yang mana mejamu? Oh, ini ya. Enam meja ini. Mana? Taruh di mana tasnya? Biasa. Biasa. Tempat mereka belajar sebenarnya adalah bekas kandang ternak yang disulap sedemikian rupa menjadi ruang belajar. Ruang terbuka berukuran 3x4 meter ini adalah bagian bawah dari rumah panggung milik warga yang sudah lama tak ditempati. Ada sekitar 100 orang anak yang tinggal di Dusun Kalosi. 30 anak masih usia balita. Sementara 50 orang anak duduk di bangku sekolah dasar Kampung Tombang, tempat sekolah induk berada. Sisanya 20 anak terpaksa belajar di kelas jauh. Di sini. Ruang terbuka tempat belajar hanya bermedalkan meja dan kursi kayu serta papan tulis sederhana. Di sekitar ruang belajar juga tampak jaring pembatas untuk pagar. Mencegah hewan ternak masuk dikala anak-anak belajar. Uniknya, 20 orang anak yang belajar di kelas jauh terdiri dari berbagai tingkat. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, semuanya belajar di ruang yang sama. Mereka berbagi meja, kursi, serta papan tulis. Sehingga guru pengajar harus membagi giliran belajar dengan adil. Tak terbayang betapa sulitnya anak-anak untuk fokus belajar. Mereka harus dengan sabar menunggu gilirannya masing-masing. Sungguh memprihatinkan jika melihat kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 terkait. Mereka harus mempelajari materi yang sama. Semua disebabkan karena terbatasnya ruang belajar serta tenaga guru. Bagaimana bisa seorang guru harus mengajar 6 tingkat sekaligus dalam waktu yang bersama? Apalagi, sang guru yang bernama Nur Hayanti juga harus mengajar sambil menjaga anak. Lantaran tak mungkin ditinggalkan di rumah sendirian. Sungguh berat perjuangan anak-anak di sini untuk bisa mendapat pendidikan yang layak. Dua jam berselang, anak-anak diberi waktu istirahat. Biasanya mereka isi dengan bermain di sekitar ruang belajar. Abdul belum bisa ikut bermain karena ia harus membersihkan meja belajar yang terkena kotoran ayam. Bagaimanapun, semangat Abdul untuk bersekolah patuh di Acumi Jempor. Rumit sih sebenarnya, kemudian kalau kan bawa anak agak kotor juga tempatnya karena banyak debu, seperti itu. Tapi keadaan ya memang? Keadaan ya. Kalau ibu pernah cerita ke guru-guru PNS, apa harapan ibu sebagai yang sukarela ini mengajar? Ya, harapannya sih untuk kalau yang guru-guru PNS, yang setidaknya aktif lah di sini tau, meskipun di kolom rumah tapi kan itu kolom rumah itu bisa membawa berkah. Anak-anak bisa semangat karena gurunya. Usai beristirahat, pelajaran pun berlanjut. Bagi anak-anak kalosi, waktu di ruang belajar tak boleh disiasiakan. Setiap detik di ruang belajar sangat berarti bagi masa depan mereka. Saya kemudian tergerak untuk menatangi rumah keluarga Suhardi. Sosok yang dengan ikhlas mewakafkan tanahnya untuk bangunan sekolah. Jualnya ke mana Pak? Kita jualnya ke Hendrek apa Pak? Jauh sekali itu kan? Satu hari lah. Kalau kerusakan mesin semuanya itu bisa berapa juta? Kalau kerusakan mesin bisa mencapai 7 jutaan lebih. Terima kasih telah menonton!